Hai hari ini kita bikin siluet sequin and bit arts ya seperti ini ya dia gambarnya peri disini ada garung sama sequin ya seperti ini ya di sini ada kain kain ya sama ini disini film ya kain ini sudah ada gambarnya Nah kita tinggal seperti ini sebagai figura ya untuk tusuk-tusuknya ya kita ambil disini kita tinggal ikuti gambarnya ya dan titik-titiknya contohnya kita ambil disini jarumnya dan sequinnya warna hitam ya saya akan bikin disini dulu bagian atasnya dulu ya jadi ini mudah ya tinggal kita tusuk-tusuk aja sequinnya ini buat inspirasi juga ya jadi kalian bisa mau bikin apa ini juga buat bisa kalian ikuti ya tiru ya nah ini sequinnya sequin yang kecil ya sequin kecil ini saya jarumnya sudah ambil jarumnya juga jarum pendek ya kita tinggal ambil sini seperti ini seku ini satu seperti ini ya kita tusuk disini satu seperti itu aja jadinya perlu kesabaran yang tinggi ya nah seperti itu ya jadi sesuai dengan warnanya aja yang warna hitam kita tusuk hitam yang warnanya hijau kita tusuk hijau ya Nah seperti ini kita ikutin sesuai gambar ini ya jadi simple hanya perlu kesabaran karena ini banyak sekali ya saya belinya bekas ya jadi saya enggak agak khawatir dengan sequin dan ininya ya jadi saya tidak full ya sekuinnya saya tidak isi titik-titiknya saya enggak isi full saya coba jaga jarak dulu saya genepin mudah-mudahan bisa semua ya Nah seperti itu ya kalau untuk cari jarum jarumnya sih ini enggak masalah ya sekuin kecilnya yang enggak susah cari ya saya mesti bagi-bagi dulu ya di sini kita bagi-bagi dulu ya ini ya Nah mudah sebenarnya seperti diamond painting cuman ini kita screen aja ya nah seperti ini aja dengan tusuk-tusuk-tusuk sekeseluruhan menjadikan satu lukisan yang berisi dari sequin dan 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 finnya ya ya rum pentul ya diteruskan saja sampai selesai jadi disini hanya perlu kesabaran karena disini sudah ada titik-titiknya semua sudah nah jadi seperti itu aja kan benar-benar perlu sabar ya ya diteruskan seperti itu yang hijau pun kita hijau kita kasih tanda dulu aja yang hitam hijau keseluruhan ya disini saya baru tandain hitam yang perlu hitam ya kita tandain ya disini supaya tidak supaya tidak campur ya nah disini hitam dan yang penting jarumnya tidak boleh miring jadi harus tegak lurus ya disini nah seperti ini ya saya kasih tanda-tanda dulu supaya tidak campur seperti ini jadi simple sesudah selesai nanti baru dikasih apa namanya figurai ya frame dikasih framenya semua orang bisa buat ya ini ya kalau anak-anak mungkin perlu pengawasan karena ini jarum ya kita campur ya ini screen ya ini jarum pentulnya ya semuanya kita isi semua keseluruhannya kita isi sesuai dengan gambarnya ya ada macam-macam gambar ya bisa kalian buat sendiri ya bagus-bagus ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati